Jenderal TNI Anu Merta Raden Urib Sumo Harjo Urib Sumo Harjo lahir dengan nama Muhammad Sidik di rumah keluarganya di Sindurjan, Purworejo, Hindia, Belanda pada tanggal 22 Februari 1893 Ia adalah putra pertama dari pasangan Sumo Harjo seorang kepala sekolah dan putra tokoh muslim setempat dan istrinya putri dari Raden Tumenggung Wijoyo Kusumo seorang bupati terenggalek pasangan ini kemudian memiliki dua putra lagi yaitu Iskandar dan Sukirno serta tiga orang putri putra-putranya sebagian besar dibesarkan oleh pembantu rumah tangga dan pada usia muda Sidik mulai menunjukkan kualitas pemimpin ia memimpin kelompok anak-anak di lingkungannya ketika memancing dan bermain sepak bola ketiga saudara ini bersekolah di sekolah untuk suku Jawa yang dikepalai oleh ayah mereka oleh sebab itu mereka menerima perlakuan khusus hal ini yang menyebabkan mereka menjadi nakal dan berpuas diri pada tahun kedua sekolahnya Sidik jatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadaran setelah sadar ibunya mengirim surat kepada sang kakek yaitu Wijoyo Kusumo yang mengungkapkan bahwa nama Sidik adalah penyebab perilaku buruknya sebagai balasan dari sang kakek Wijoyo Kusumo menyarankan bahwa Sidik harus diganti dengan Urib yang berarti hidup saat ia sembuh keluarganya memutuskan untuk menamainya kembali dengan nama Urib meskipun kelakuannya tetap saja buruk ia kemudian dikirim ke sekolah putri Belanda atau Europese Leisure Major School karena sekolah untuk putra sudah penuh dan orang tuanya berharap bahwa sekolah putri akan meningkatkan kemampuan Urib dalam berbahasa Belanda juga mengubah temperamennya setelah belajar selama satu tahun di sekolah putri Urib menjadi lebih kalem ia lalu dikirim ke sekolah Belanda untuk putra meskipun demikian nilai akademiknya tetap saja buruk pada tahun terakhir di sekolah dasar ia sering mengunjungi teman ayahnya seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun untuk mendengarkan cerita dari pria tua itu hal ini yang kemudian menginspirasi Urib untuk bergabung dengan Koninklige Nederland Indies Leisure atau dikenal dengan sebutan Kenil Setelah lulus ujian calon pegawai negeri dan persiapan selama beberapa bulan Urib pindah ke Magelang pada tahun 1908 untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi atau Oplading School 4 in Lensham Tenaren atau disingkat dengan Osvia orang tuanya ingin Urib menjadi bupati seperti kakeknya yaitu Hijoyo Kusumo Setahun kemudian adik-adiknya menyusul ke Osvia setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1909 Urib tenggelam dalam depresi selama berbulan-bulan dan berubah menjadi penyendiri Pada tahun terakhirnya di Osvia Urib memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Militer di Mister Cornelis Batavia atau kini dikenal dengan nama Jati Negara Jakarta Timur Ia berangkat kesana langsung dari Magelang dan mengatakan kepada adik-adiknya untuk memberitahu ayah mereka yang tidak setuju dengan pilihan putranya Sumo Harjo pada awalnya berusaha untuk membujuk putranya agar kembali ke Osvia dengan memberinya uang seribu gulden tetapi akhirnya menyetujui pilihan Urib untuk masuk Akademi Militer Setelah pelatihan yang menurutnya menyenangkan Urib lulus di Akademi Militer pada bulan Oktober 1914 dan berpangkat Letnan II di Kenil Setelah mengunjungi ayahnya di Purworejo selama beberapa hari Urib kembali ke Mister Cornelis tempat ia menjabat di Batalion 12 Meskipun ia adalah pria terkecil dan satu-satunya pribumi di unitnya ia diserahi jabatan pemimpin Satu tahun setengah kemudian ia dikirim ke Banjarmasin Borneo Setelah melewati masa-masa berpatroli di Belantara Puruk, Cahu dan Muara, Tewe ia dikirim ke Tanah Grogot kemudian ke Balikpapan Saat ditempatkan di sana Urib dipromosikan menjadi Letnan I tetapi menghadapi diskriminasi dari tentara Belanda karena ia berasal dari kalangan pribumi Di Banjarmasin ia meyakinkan komandannya untuk mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perwira non-Belanda bergabung dengan tim sepak bola dan pada tahun 1917 ia menerima status hukum yang sama dengan tentara Belanda Setelah balik papan Urib dikirim ke Samarinda Tarakan dan terakhir ke Malinau Di Malinau Urib berpatroli di perbatasan kerajaan Sarawak atau kini bagian dari Malaysia yang dikuasai oleh Hindia Belanda dan Inggris Ia juga bertugas mencegah konflik dan pengayawan antar suku Dayak Suatu hari 7 tahun setelah tiba di Borneo Urib baru saja selesai berpatroli dan menemukan rumahnya sudah dibakar Atas rekomendasi seorang dokter Urib kembali ke Jawa melalui Tarakan dan Surabaya dan tiba di Cimahi Di Cimahi Urib mengistirahatkan diri selama beberapa bulan Setelah pulih total pada tahun 1923 Urib ditempatkan di kampung halamannya Urwo Rejo Pada September 1925 Urib dipindahkan ke Magelang dan bertugas di Mercosius Te Vaud sebuah unit militer bentukan kenil Meski awalnya Urib diketahui adalah pria yang kerap menghindari wanita di bawah tekanan untuk segera menikah Urib berkenalan dengan Rohmah Subroto Putri dari Subroto mantan guru bahasa Jawa dan Melayunya yang juga kerabat jauh tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini Dua sejoli ini bertunangan pada tanggal 7 Mei 1926 dan menikah pada 30 Juni pada tahun yang sama Di Magelang Urib menggunakan nama ayahnya sebagai nama belakang untuk berurusan dengan Belanda Setelah itu ia mulai menyebut dirinya dengan nama lengkap Urib Sumo Harjo meskipun orang lain terus memanggilnya Urib Setahun setelah pernikahannya Urib dan istrinya ditempatkan di Ambarawa Di sana Urib ditugaskan untuk membangun kembali unit knil yang telah dibubarkan sebelumnya Sambil melatih prajurit lokal menggantikan komanan Belanda yang belum tiba Urib dipromosikan menjadi kapten Setelah komandan Belanda tiba pada Juli 1928 Urib diberi cuti satu tahun yang ia manfaatkan untuk melakukan perjalanan wisata ke seluruh Eropa bersama istrinya Sekembalinya Sekembalinya ke Hindia ia ditempatkan di Mr. Cornelis Di Mr. Cornelis Urib mulai menjalankan latihan militer Saat ditempatkan di sana ayahnya meninggal dunia Pada tahun Pada tahun 1933 ia dikirim ke Padang Panjang di Sumatera untuk menangani kerusuhan yang menewaskan beberapa perwira Belanda Di Padang Panjang ia melalui hari-harinya tanpa banyak peristiwa Dan pada bulan Juli 1935 ia diberi cuti untuk bepergian ke Eropa sekali lagi Urib juga dipromosikan menjadi mayor pada saat itu yang menjadikannya sebagai perwira peribumi dengan pangkat tertinggi di Kenil Setahun kemudian setelah kembali ke Hindia ia ditempatkan di Purworejo Pada pertengahan 1938 setelah berselisih dengan bupati setempat Urib dipindahkan ke Gombong Ia menolaknya dan kemudian keluar dari Kenil dan pindah ke rumah mertuanya di Jogjakarta Di Jogjakarta Urib yang tidak bekerja menghabiskan waktunya dengan berkebun anggrek Setiba di Jogjakarta istrinya membeli sebuah villa di Gentan di sebelah utara kota Jogjakarta Meskipun villanya kecil pasangan tersebut memanfaatkan lahan seluas 2 hektar atau 4,9 ekar untuk berkebun bunga dengan biaya hidup berasal dari uang pensiun Urib di Kenil di villanya yang yang bernama Camp atau Clarhead and Mood atau Kemurnian dan Keberanian Urib kerap menerima tamu baik yang berasal dari kalangan militer maupun warga sipil melalui tamu-tamu ini ia menerima informasi mengenai peristiwa terkini dan memberikan saran tentang masalah-masalah militer dan politik Pada tahun 1940 pasangan ini mengadopsi seorang gadis Belanda berusia 4 tahun bernama Abby dari sebuah pantai asuhan di Semarang Tak lama kemudian pada tanggal 10 Mei 1940 setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda Urip dipanggil kembali untuk bertugas 3 hari setelah melapor kepada Kolonel Pik di Magelang ia berangkat ke Markas Kenil di Bandung di sana ia menjadi perwira pensiunan pertama yang melapor setelah itu Urip bersama keluarganya dipindahkan ke Cimahi dan ia ditugaskan untuk membangun depo batalion baru beberapa perwira pribumi ditempatkan di bagian utara Hindia pada tahun 1941 untuk berjaga-jaga jika kekaisaran Jepang menyerang tetapi Urip tetap berada di Cimahi setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada awal 1942 Urip ditangkap dan dijebloskan ke kem penahanan tawanan perang di Cimahi setelah setelah dibebaskan tiga setengah bulan kemudian Urip menolak untuk membentuk pasukan kepolisian baru yang disponsori oleh Jepang dan kembali ke camp di camp ia dan istrinya menyewa sawah dan menanaminya dengan padi sambil terus melanjutkan kegiatan berkebun untuk melindungi lahan mereka Urip melindungi tanah dan rumahnya dengan pagar bambu yang tinggi meskipun tak lagi aktif di militer Urip sesekali juga menerima tamu mantan anggota kenil di vilanya termasuk Abdul Haris Nasution atau yang kita kenal dengan sebutan AHA Nasution dan Sunarmo yang membawa kabar terkini mengenai peristiwa yang terjadi di luar desa pasangan ini terus melanjutkan aktivitas mereka sebagai warga sipil kadang diganggu dan diawasi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang pro Jepang sampai pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945 yang menandakan bahwa Jepang akan segera mundur dari Indonesia selama periode ini Urip mulai mengalami masalah jantung setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Urip dan keluarganya meninggalkan kem dan pindah ke rumah orang tuanya Rohmah di Yogyakarta Setelah Badan Keamanan Rakyat atau BKR didirikan pada tanggal 23 Agustus Urip memimpin sekelompok komandan militer mengajukan petisi untuk membentuk formasi militer nasional Sementara itu kelompok terpisah yang dipimpin oleh politisi Otto Iskandar Dinata menginginkan agar BKR menjadi organisasi kepolisian Para pemimpin politik yang terdiri dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sepakat untuk berunding BKR akhirnya ditetapkan sebagai organisasi kepolisian Tetapi sebagian besar anggotanya pernah bertugas di militer baik pembela tanah air atau PETA maupun HEIHO Pada tanggal 14 Oktober 1945 9 hari setelah tentara keamanan rakyat didirikan secara resmi URIB URIB ditetapkan sebagai kepala staf dan panglima sementara dan segera berangkat menuju Jakarta Dalam rapat kabinet keesokan harinya URIB diperintahkan untuk membentuk angkatan perang nasional yang bermarkas di Yogyakarta Dalam persiapan untuk menghadapi serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh pasukan Belanda untuk merebut kembali Hindia Ia berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober dan tiba keesokan harinya URIB pertama-tama mendirikan markas di sebuah kamar di Hotel Merdeka yang digunakannya sampai Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono ke-9 menyumbangkan tanah dan bangunan untuk digunakan oleh para tentara Karena BKR tersebar di bawah pimpinan para komandan independen di seluruh negeri Angkatan Perang yang baru dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia berupaya untuk merangkul perwira peribumi yang berasal dari mantan anggota Kenil Namun Namun para perwira ini dipandang dengan penuh kecurigaan oleh para nasionalis Indonesia karena pernah bertugas di Angkatan Perang Belanda Sementara itu jajaran anggota TKR diambil dari sejumlah kelompok termasuk mantan tentara PETA para pemuda dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Meskipun URIB berhasil memusatkan komando pada kenyataannya hirarki Angkatan Perang bersifat kedaerahan dan sangat bergantung pada kekuatan unit daerah Sesuai keputusan pemerintah pada tanggal 20 Oktober URIB menjadi bawahan dari Menteri Pertahanan Sujo Adi Kusumo dan Panglima Angkatan Perang Supriyadi Namun Supriyadi tidak muncul untuk mengemban tugas-tugasnya Supriyadi adalah seorang tentara PETA yang memimpin pemberontakan terhadap pasukan Jepang di Blitar pada bulan Februari 1945 dan diakini sudah tewas Posisi Suljo Hadi Kusumo juga tak terisi dan pemimpin Gerilya Mustopo menyatakan dirinya sebagai Menteri Pertahanan Dengan demikian Urip merasa agak diawasi dan ditekan untuk segera membentuk struktur militer yang stabil Pada tanggal 2 November ia menunjuk komandan untuk menangani operasi militer di berbagai daerah di Indonesia yaitu Didi Kartasasmita di Jawa Barat Suratman di Jawa Tengah Muhammad di Jawa Timur dan Suharjo Harjo Wardoyo di Sumatra Masing-masing komandan ini diberi pangkat Mayor General Urip juga mulai menyalurkan senjata ke berbagai unit tentara keamanan rakyat Ia mengambil alih senjata yang disita dari Jepang dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan Namun hasilnya kurang sesuai dengan yang ia harapkan peta telah dikelola secara kedaerahan pada masa pendudukan Jepang dan para anggotanya tidak bersedia menerima kepemimpinan pusat Pada tanggal 12 November 1945 dalam pertemuan pertama tentara keamanan rakyat Jenderal Sudirman Komandan Divisi 5 Purwokerto yang hanya memiliki 2 tahun pengalaman militer dan 23 tahun lebih muda dari URIP terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang setelah melalui 2 tahap pemungutan suara buntu pada tahap ketiga URIP meraih 21 suara sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara Komandan Divisi Sumatera semuanya sepakat untuk memilih Sudirman URIP tidak terpilih karena beberapa Komandan Divisi mencurigai riwayat hidupnya dan sumpah yang ia ucapkan kepada Belanda saat ia lulus di Kenil Sudirman terkejut dengan hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada URIP tetapi para peserta pertemuan tidak mengizinkan URIP sendiri merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas angkatan perang Sudirman tetap mempertahankan URIP dan mengangkatnya sebagai kepala staff dengan pangkat Lieutenant General Sebelum pemerintah melantik Sudirman sebagai Panglima Besar URIP secara de jure tetap menjadi pemimpin tetapi wartawan Salim Said menulis bahwa perintah URIP sulit dipahami karena kemampuan berbahasa Indonesianya yang buruk dan perintahnya seringkali ditolak kecuali jika telah disetujui oleh Sudirman setelah General Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 18 Desember ia mulai berupaya untuk mengkonsolidasi dan mempersatukan angkatan perang sedangkan URIP bertugas menangani masalah-masalah teknis dan organisasi banyak rincian-rincian seperti pemberlakuan seragam tentara ia limpahkan penanganannya kepada komandan daerah namun untuk menangani masalah-masalah penting ia mengeluarkan perintah yang berlaku secara nasional misalnya perintah untuk membentuk polisi militer dan mencegah pasukan penerjun payung musuh mendarat bersama-sama Sudirman dan URIP berhasil mengatasi ketidaksepahaman antara mantan tentara PETA dan Kenil Sementara itu perintah mengganti nama angkatan perang sebanyak dua kali pada bulan Januari 1946 yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia Pada 23 Februari 1946 URIP ditunjuk untuk mengepalai Panitia Besar Reorganisasi Tentara yang dibentuk melalui keputusan Presiden Setelah berunding selama empat bulan pada 17 Mei Panitia menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Soekarno URIP ditugaskan untuk menangani proses perampingan angkatan perang sedangkan Menteri Pertahanan diberi kekuasaan birokrasi yang lebih besar Sudirman tetap dipertahankan sebagai Panglima Angkatan Perang Setelah Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mulai membentuk kelompok-kelompok pro kiri dalam tubuh militer URIP mulai curiga dan mengecam upaya pemerintah yang memanfaatkan militer untuk kepentingan politik Meskipun demikian ia dan Sudirman terus berupaya untuk memastikan bahwa pasukan paramiliter atau Laskar yang muncul dari kalangan masyarakat umum adalah bagian dari militer Upaya ini akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 3 Juni 1947 ketika pemerintah mengumumkan untuk mempersatukan Laskar dan TRI menjadi organisasi militer baru bernama Tentara Nasional Indonesia sementara itu URIP mendirikan sebuah akademi militer di Yogyakarta Untuk memenuhi ancaman Belanda URIP berniat untuk menyerang Belanda di saat mereka masih menyusun kekuatan Namun rencana ini digagalkan oleh upaya pemerintah dalam diplomasi URIP sendiri lebih menyukai taktik guerrilla ketimbang konflik militer resmi ia pernah bercerita kepada bawahannya bahwa serangan terbaik bisa dilakukan dengan seratus menembak citu yang bersembunyi di belakang garis musuh URIP dengan lantang menentang hasil perjanjian Renville karena perjanjian tersebut menyebabkan ditariknya 35.000 tentara Indonesia dari Jawa Barat dan diresmikannya Garis Van Mug yang mengisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia ia memandang perjanjian tersebut yang disahkan pada 17 Januari 1948 sebagai taktik mengulur-gulur yang memberi Belanda kesempatan untuk memperkuat pasukannya sementara itu Amir Syarif Fuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mulai merekrut tentara yang berhaluan kiri muak dengan sikap pemerintah yang menurutnya kurang percaya pada militer URIP mengajukan pengunduran dirinya namun tetap bertugas sebagai penasehat Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Militer Muhammad Hatta setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan menjalani perawatan dari Dr. Sim Ki Ai pada malam 17 November 1948 URIP ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung setelah disemayamkan selama semalam ia dikemobilkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki dan secara anumerta dipromosikan sebagai General Saat Sudirman mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1949 ia menyalahkan ketidak konsistenan pemerintah selama revolusi yang menyebabkan kematian URIP dan juga penyebab penyakit tuberkulosis yang diidapnya URIP meninggalkan seorang istri dan putri angkat bernama EBI EBI meninggal dunia karena malaria pada Januari 1951 dan Rohmah wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang ia dimakamkan di Ungaran URIP menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta termasuk Bintang Sakti pada tahun 1959 Bintang Mahaputra tahun 1960 Bintang Republik Indonesia Adipurna tahun 1967 dan Bintang Kartika Eka Pakci Utama tahun 1968 Pada tanggal 10 Desember 1964 URIP ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964 Sudirman juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh keputusan yang sama Pada tanggal 22 Februari 1964 Akademi Militer Indonesia di Magelang mendedikasikan sebuah tubuh untuk dirinya dan menggambarkan URIP sebagai seorang putra Indonesia yang mengagumkan karya daripada kata yang mengutamakan Dharma daripada minta gereja katolik di akademi tersebut juga mempersembahkan sebuah dedikasi untuk URIP sejak tahun 1965 yang berawal dari perbincangan antara Rohmah dan teman misionarisnya beberapa jalan juga dinamakan untuk menghormati URIP termasuk di kampung halamannya Purworejo di Yogyakarta dan di Ibu Kota Jakarta dan di Tengah Tengah Tengah